Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sudreja Warajati Kisnawati Salah satu pengampu praktikum Penilaian Status Gizi Di Podi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pumadia Surakarta Ada pun dosen pengampu lainnya Di antaranya adalah Ibu Nur Latifah Mardiyati Magister Science Bapak Firman Shah Magister Gizi Dan Ibu Yesi Magister Gizi Baik ini adalah Laboratorium Diagnosis dan Konsultasi Gizi Ini merupakan Laboratorium yang nantinya akan Digunakan untuk praktikum PSG Sebelum memasuki Laboratorium silahkan kepada Mahasiswa untuk meletakkan Alas kaki atau sepatu Di rak sepatu yang telah disediakan Di depan laboratorium Nah kemudian Baru mahasiswa boleh memasuki Laboratorium satu persatu dan Tidak membuat kegaduhan Ya kita sudah memasuki Laboratorium PSG Sebelum kita melaksanakan Praktikum PSG Kita harus mempersiapkan Terlebih dahulu Yaitu Satu Harus mengenakan Jazz Laboratorium Yang telah disediakan Nah ini adalah Jazz Laboratorium Yang digunakan Untuk praktikum PSG Berwarna hijau Baik digunakan Untuk mahasiswa Laki-laki Maupun perempuan Ya begitu Baik untuk peraturan lainnya adalah Bagi mahasiswa yang membawa tas Atau ransel Bisa memasukkan Di dalam locker yang sudah disediakan Nah ini bisa dimasukkan Di dalam locker Kemudian Anda bisa menguncinya Kemudian kuncinya bisa dibawa OPSG dengan topik Pengenalan alat-alat Untuk menilai status disedi Ada pun tujuannya Yaitu Untuk mengenalkan Apa saja alat-alat Yang digunakan Untuk mengukur status disedi Nah untuk yang pertama Kita bisa langsung menyaksikan videonya Nah disini ada Gacin Gacin ini Memiliki kapasitas 25 kg Nah kita bisa melihat dari Angka yang sudah Ada disini ya Nah gacin ini digunakan Untuk menimbang berat badan Pada bayi Ataupun anak Dengan usia kurang dari 2 tahun Gacin ini memiliki 20 kg kapasitasnya Kemudian ada yang 25 kg Dan ada juga yang 50 kg Yang 50 kg Memiliki ketelitian Yaitu 0,25 kg Sehingga lebih kasar Untuk hasilnya nanti Sedangkan untuk yang 20 dan 25 kg Memiliki ketelitian 0,1 kg Satu rangkaian dengan dacin Yaitu sarung timbang Nah sarung timbang ini digunakan Untuk menyarungi balita Atau bayi ketika akan ditimbang Berat badannya Selain dacin Kita juga bisa mengukur Status kisih pada anak Yang belum bisa berdiri Menggunakan baby scale Nah ini merupakan alat Yang dinamakan baby scale Memiliki kapasitas maksimal Yaitu 20 kg Cara kerjanya yaitu Menggunakan pegas Atau jarung Jadi ketika bayi sudah diletakkan di sini Nanti jarung ini akan menunjukkan Angka tertentu Yang menunjukkan bahwa Angka tersebut adalah Berat badan dari si bayi Atau anak Dan kita lanjut Yaitu disini ada Timbangan analog Atau timbangan jarung Bisa dilihat Ya ini merupakan Merk dari Camry Dan memiliki kapasitas 120 kg Nah untuk ketelitiannya sendiri Yaitu 100 gram Untuk cara kerjanya Yaitu dengan Jarung atau pegas Nah selanjutnya disini Ada timbangan digital Timbangan ini memiliki Merk yang sama Dengan timbangan sebelumnya Yaitu dari Camry Nah bedanya Dari kedua timbangan ini adalah Untuk timbangan digital Hasil penimbangannya Berupa angka Dengan ketelitian 0,1 kg Kapasitas maksimal Pada timbangan digital Yaitu 150 kg Sedangkan untuk timbangan jarum Berupa jarum Nah dari kedua timbangan ini Sama-sama memiliki fungsi Untuk menimbang berat badan Pada subjek yang bisa berdiri Selanjutnya Setelah kita menimbang berat badan Pada anak Ataupun yang sudah dewasa Kita selanjutnya Mengukur tinggi badan Baik untuk anak Maupun untuk orang dewasa Ada perbedaannya Pada anak Dengan usia kurang dari 2 tahun Atau yang belum bisa berdiri Bisa mengukur tinggi badan Yaitu dengan baby land board Nah untuk anak usia kurang dari 2 tahun Bisa kita sebut juga dengan Panjang badan ya Menyebutkannya Bukan tinggi badan Nah ini merupakan alat baby land board Atau baby board Seperti inilah penampakan dari baby land board Dan digunakan untuk mengukur panjang badan Pada anak usia kurang dari 2 tahun Atau pada anak Yang belum bisa berdiri Selain baby land board Untuk mengukur tinggi badan Untuk orang usia lebih dari 2 tahun Atau yang sudah bisa berdiri Yaitu bisa menggunakan mikro toa Nah ini mikro toanya Kita buka Langsung dari tempatnya Nah seperti ini Untuk mikro toa Ini digunakan untuk mengukur tinggi badan Pada orang yang sudah bisa berdiri Ataupun pada anak yang usianya lebih dari 2 tahun Nah Ini ya Untuk mikro toa ini Dipasang Di dinding Jadi harus datar Kemudian dinding juga datar Jadi nanti ada syarat Atau langkah-langkah untuk memasang Mikro toa ini Nanti baru ditarik Seperti tadi saya menarik Untuk ketelitiannya sendiri Yaitu 0,1 cm Dan panjangnya mencapai 2 meter Kemudian selain mikro toa Ada juga alat lain Untuk mengukur tinggi badan Orang yang bisa berdiri Yaitu stadiometer Nah seperti ini untuk stadiometer Tentunya ada berbedaan dengan mikro toa Karena mikro toa itu lebih kecil Dan sangat ringkas Bisa digalau kemana-mana Dan harganya lebih murah Nah untuk stadiometer Ada pampang Dan ada alas di bawah Jadi kita tidak perlu kesulitan Mencari tempat yang memiliki alas rata Karena untuk alas ini sendiri Sudah ada dan disediakan Dan rata Nah kemudian nanti Untuk subjek Dia akan berdiri di sini Kemudian di sini juga sudah ada Yang bagian pembatas di atas Nah nanti untuk nilainya Bisa kita lihat di sini Ataupun di sini juga ya Jadi tergantung dengan Subjek tingginya seberapa Dari nilainya Untuk ketelitiannya sendiri sama Yaitu 0,1 cm Inilah stadiometer merek dari Seka 213 Nah stadiometer ini memiliki kelebihan Yaitu alatnya sederhana dan mudah diatur Karena bisa dibongkar pasang Kemudian tidak diperlukan penambahan dinding lagi Jadi pelat lantai juga besar Atau alasnya ya Nah ini akan memastikan kestabilan pengukuran Kemudian hasilnya yang terlihat juga jelas Kemudian nyaman dan mudah diangkut Tetapi juga ada kelemahannya Yaitu harganya cukup mahal Baik selain alat yang sudah saya sampaikan tadi Untuk pengukuran tinggi badan Pada orang dewasa Atau pada anak usia lebih dari 2 tahun Yang sudah bisa berdiri Kita juga bisa menggunakan Alat lain untuk mengganti Pengukuran tinggi badan aktual Atau yang dinamakan Masih tinggi badan menggunakan tinggi lutut Nah untuk mengukur tinggi lutut Kita bisa menggunakan alat yang dinamakan Knihack Kaliper Kita bisa melihat Ini adalah Mihack Kaliper ya Atau alat untuk mengukur tinggi lutut Pada subject yang tidak bisa berdiri Dengan maksud adalah Seperti pasien dengan kondisi yang tidak bisa berdiri Atau pasien yang terbaring Kemudian pada lansia yang bongkok Jadi tidak memungkinkan untuk diukur tinggi badannya Begitu Nah jadi nanti pasien dalam kondisi berbaring Lalu dia akan diukur tinggi lututnya Selain berbaring juga bisa dalam kondisi duduk Untuk skalanya sendiri sama Petelitiannya yaitu 0,1 cm Nah penggunaan Knihack Kaliper Atau alat yang digunakan Untuk mengukur tinggi lutut Sebagai estimasi tinggi badan Itu ada satu alat juga Yang menyertai Nah ini adalah penggaris segitiga disini ya Sebenarnya ada sendiri alat dari kayu Segitiga siku-siku Nanti itu digunakan Untuk membantu kaki subjek Supaya membentuk kaki segitiga Nah kemudian selanjutnya kita akan membahas metlin Atau pita ukur Pita ukur itu sebenarnya banyak sekali macamnya Nah disini pita ukur yang jenisnya seperti ini Untuk ketelitiannya yaitu 0,1 cm Ada juga pita dengan jenis seperti yang biasa digunakan oleh penjahit Jadi tanpa menggunakan roll Itu juga bisa digunakan Kemudian ada juga pita ukur Yang langsung membentuk di kepala juga ada Nah untuk yang saat ini Saya gunakan ini adalah pita ukur yang menggunakan roll Jadi tinggal di tekan saja Nah dia langsung kembali ke semua Metlin atau pita ukur ini berfungsi untuk mengukur rentang lengan Lingkar lengan atas atau lila Lingkar kepala Lingkar dada Lingkar pinggang Dan lingkar pinggul Nah selanjutnya Kita bisa melihat sih ada pita lila juga Nah tadi untuk pita ukur bisa untuk mengukur lingkar lengan atas juga ya Jadi ada yang khusus juga untuk pita lila ini Nah untuk pita lila ini memang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas pada us Atau wanita usia subur Pada ibu hamil Nah ini untuk mengetahui kondisi kekurangan energi kronis atau tidak Nah ada pun warna merah ini Ini warna merah yang mengunjukkan bahwa Seandainya nanti lingkar lengan atasnya berada di dalam warna merah Artinya subjek tersebut menerita kekurangan energi kronis Untuk nilainya adalah kurang dari 23,5 cm Untuk ketelitiannya sendiri yaitu 0,1 cm Nah ini berbahan dari kertas ya Jadi memang ada kekurangannya Apabila terkena air tentunya akan mudah basah Kemudian apabila terlipat akan kesulitan untuk mengembalikan ke kondisi semula Jadi menyimpannya benar-benar harus hati-hati Kelebihan dari pita lila adalah harganya terjangkau dan sangat murah sekali Tidak sampai 10 ribu namanya ya Kemudian mudah dibawa kemana-mana Karena dia sangat kecil Selanjutnya kita membahas tentang alat yang satu ini Ini dinamakan cakram IMT Karena memang bentuknya seperti cakram ya Nah kenapa ini bisa digunakan untuk menentukan status gisi pada seseorang Terutama dilihat dari indeks masa tubuh Nah untuk mengetahui indeks masa tubuh seseorang Tentunya ada indikator lain yang perlu diketahui Yaitu berat badan atau BB Dan tinggi badan atau TB ya Nah disini sudah ada berat badan Disini adalah angka-angka berat badan pada subjek Nanti bisa langsung dimasukkan disini Ditentukan Kemudian ada juga tinggi badannya Nah ini untuk tinggi badannya Dalam meter ya Nah selanjutnya Untuk berat badan dan tinggi badan Biasanya kita harus menghitung terlebih dahulu Nah untuk memudahkan dalam perhitungan Kita bisa menggunakan cakram IMT ini Nah setelah kita setting berapa berat badannya dan tinggi badannya Setelah disesuaikan dengan berat badan dan tinggi badan Kita bisa langsung menentukan IMT atau indeks masa tubuh Nah kita bisa melihat di bagian di dalam ini ya Nah disini sudah ada ketentuan IMTnya Jadi tergolong kategori mana Apakah normal Nah sebelumnya kita lihat Apakah kurus Apakah normal Apakah gemuk Dan apakah obesitas Jadi sudah ada Jadi kita harus mengecak terlebih dahulu Berat badan berapa dan tinggi badannya berapa Baru bisa menentukan indeks masa tubuhnya Selain itu Cakram IMT Nah di belakang juga sudah ada Sepuluh pesan umum Pedoman gizi seimbang Kita bisa melihat langsung disini Sepuluh pedoman yang ada Ini bisa untuk Mempelajari Pesan gizi seimbang Kemudian disini ada Buku yang dinamakan dengan KIA Pasti anda sering melihatnya ya Buku KIA ini Disebut juga dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak Nah dari kata ibu tentunya Ini bisa digunakan untuk ibu-ibu ya Ibu-ibu yang hamil Maupun menyusui Jadi lainnya sudah ada Informasi-informasi Yang berkaitan tentang Ibu hamil maupun ibu menyusui Selain itu juga pada ibu balita Nah anda bisa melihat langsung Di dalamnya Ini merupakan buku yang digunakan Untuk melihat perkembangan Ibu Melihat pertumbuhan balita juga Kemudian di dalamnya juga sudah Terdapat KMS Terdapat KMS Tergantung nanti Ibu itu punya anak Perempuan atau laki-laki Nah untuk perempuan Tentunya KMS nya berwarna pink Seperti ini Kemudian untuk laki-laki Berwarna biru Nah kemudian Untuk KMS ini Memang digunakan Untuk melihat Atau memantau Perkembangan Maupun pertumbuhan Dari buah hati anda Nah sekarang bisa melihat ya Di sini saya punya anak Dan punya manekin Nah ini merupakan Alat peraga Atau alat yang nantinya Digunakan sebagai Pengganti responden Atau probandus Atau pengganti pasien ya Di sini ada bayi Manekinnya Kemudian ada manekin kepala ini Nah ini Bukan Ditimbang ya Tapi ini nanti diukur Untuk lingkar Kepalanya Nah kemudian ini Untuk bayi Bisa digunakan Untuk mengukur Panjang badannya Atau menimbang Berat badannya Ataupun juga Untuk mengukur Lingkar dada Ataupun lingkar kepala Selanjutnya Kita bisa mengukur Tebal lemak Atau persen lemak Di dalam tubuh Untuk mengetahui Berapa besar Lemak di dalam tubuh Seseorang Atau seharga tertentu Ada pun beberapa alat Yang bisa digunakan Yang dinamakan dengan Skinfold Calipar Dan jenisnya pun banyak Nah di sini Saya akan memperkenalkan Alat-alat yang bisa digunakan Untuk mengukur tebal lemak Yang pertama Di sini ada alat Yang dinamakan dengan Slim Guide Ini juga bisa digunakan Untuk Mengukur tebal lemak Pada subject Tentunya caranya Seperti ini Nah di sini nanti Tinggal dijepitkan Untuk lemaknya Jadi harus Mengetahui Mana lemak dan otot Jangan sampai otot yang Terkena Nah untuk bagaimana caranya Nanti aja lagi Untuk praktikumnya Nah untuk Skalanya Anda bisa melihat di sini Ini untuk angkanya Slim Guide Kemudian yang kedua Di sini ada Yang dinamakan Fat Control Caranya pun sama Dijepitkan Di lemak tubuh Nah ini nanti tinggal Ditekan saja Sampai berapa Ini nanti Ditahu di sini Nanti Nah ini sampai Ke arah Anak panah juga Nah untuk Angkanya bisa dimasukkan Di sini Kita bisa mengecek Mana Dapat berapa angkanya Kemudian yang berikut Adalah Gas Caliper Ini pun sama Tinggal seperti ini saja ya Jadi nanti Untuk Lemaknya Dijepit Di sebelah ini Nah sedangkan Angkanya nanti Ditinggal dalam jarum ini Kemudian yang selanjutnya Adalah Vernier Caliper Nah ada di dalam sini ya Vernier Caliper ini pun Bisa digunakan Untuk mengukur tebal lemak Pada subjek tertentu Nanti ini tinggal Ditarik Tinggal dicipitkan Demikian Nah ini untuk Pengukuran tebal lemak Atau Skinfold Caliper Selain Skinfold Caliper Ada juga alat yang dinamakan PIA Atau Bioimpedance Analysis Nah Untuk mereknya sendiri Ini merupakan dari Omron Karada Scan Body Composition Monitor Biasa disebut juga dengan Karada Scan Karada Scan ini adalah Alat yang dapat Secara efektif Menganalisis Fisik tubuh Seseorang Sebagai contoh Dari berat badan Body Mass Index Persen lemak tubuh Persen lemak suputan Persen masa otot rangka Basel metabolisme red Level lemak perut Usia sel Grafik kemajuan Kemudian bisa digunakan Untuk beberapa subjek Serta memiliki memori Sampai 90 hari yang lalu Untuk kelebihan dari Karada Scan ini Yang pertama adalah Dapat menyimpan data metrik Hingga 90 hari Sehingga bisa membantu Proses pelacakan Penurunan berat badan Pada subjek Yang kedua Dapat membaca data Sebelum Dan menghitung Persentasi kehilangan Lemak tubuh Dan lemak visceral Serta alatnya Ringan dan portable Sehingga bisa digunakan Dan dibawa kemana-mana Ada pun kekurangannya Yang pertama yaitu Alat ini cenderung mati Sesekali Secara otomatis Atau ketika Didiankan selama Sekitar 10 detik Kemudian yang kedua Adalah Harganya yang cukup mahal Alhamdulillah Akhirnya praktikum Pengen status gisi Berakhir Ya itu tadi Video tentang Pengenalan alat Yang digunakan Untuk mengukur Status gisi Pada subjek tertentu Silahkan kepada mahasiswa Bisa langsung Menggunakan open learning Untuk melanjutkan Praktikum selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton